Capres 2024 sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai anak pungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua PSI Kaisang Pangarap berpeluang maju di Pilkada Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal kans ketua umum PSI Kaisang Pangarap di Pilkada Jawa Tengah. Ganjar menyatakan Kaisang punya kans di Pilkada karena memiliki partai dan jabatan, sehingga dapat berkomunikasi dengan Ketum Parpo dalam memutuskan siapa yang akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Kalau soal Kaisang Pak yang katanya akan maju di Pilkada Jawa Tengah, saya kira dia punya partai, dia ketua partai, pasti partainya yang akan menuntutkan. Kalau Pak Andika Perkasa sendiri condong di Jakarta atau mungkin di Jawa Tengah Pak? Belum sih, belum tahu, tapi akan dipikaskan di mana termasuk beliau sendiri. Pilih kader pasti siap, tapi kita pasti sudah melokalkuasi ke mana yang boleh di Jawa Tengah. Karena dinamika politiknya sangat dinamis. Ditengah kans Kaisang yang semakin menguat di Pilkada Jateng, Presiden Jokowi pun merespons peluang putra bungsunya Kaisang Pangarap maju Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta. Presiden Jokowi menjawab sambil berseloroh saat ditanya mana lebih baik Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah atau Jakarta. Kata Jokowi, dua-duanya sama bagusnya. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Sang kakak Gibran Raka Buming Raka menyebut membebaskan Kaisang untuk memilih apakah maju di Jakarta atau Jawa Tengah dalam gelaran Pilkada November mendatang. Berdasarkan survei Litbang Kompas, jika dibandingkan dengan Jakarta, memang elektabilitas Kaisang lebih tinggi di Jateng. Tim Liputan, Kompas TV